Halo selamat sejahtera dengan saya Henley teman-teman hari ini saat ini ya saya mau buat tutorial bagaimana cara meng-convert file CSV ke file dalam bentuk XL nah teman-teman yang terutama kalau teman-teman udah punya file CSV teman-teman pasti bingung nih gimana agar file ini rapi ya Nah contoh-contoh yang file yang saya punya seperti ini yang saya punya jadi berantakan sekali ya berantakan jadi untuk kita mau ngatur mau jadi ini saya cari keyword ya tak kunci tetapi saya downloadnya dalam bentuk CSV nah kalau dalam bentuk gini kan berantakan kita mau nulis mau lihat kata kuncinya seperti ini kan kalau sedikit repot ya Nah yang saya mau tunjukkan di sini ada cara simpelnya yaitu teman-teman langsung buka aja disini namanya kalau kalau nggak langsung sesuai sini aja convert kontrol koncepcion yang ini pesannya kayak gini koncertio.co koncertio.co jadi teman-teman langsung tulis aja berlnya convertio.co nah akan masuk ke tampilannya seperti ini nah teman-teman tinggal upload aja file CSV nya teman-teman kesini nah dengan menggunakan convertio.co ini jadi teman-teman bisa meng-convert file CSV nya langsung dalam bentuk XL ini ada banyak fitur-fitur ya tapi yang saya mau jelaskan sini bagaimana cara konfer dari CSV kayak misalnya teman-teman tinggal klik ini terus arahin cursor ke dari mycomputer jadi teman-teman ambil datanya dari mycomputer ya nah teman-teman cari file CSV nya yang teman-teman mau convert nah ini kan kemudian saya ini teman-teman ini udah betul ya XL SSX jadi harus gini ya teman-teman tinggal mengubah klik mengubah nah dia lagi jalan deh nah udah udah jadi cepet ya enggak lama nah teman-teman download teman-teman download nah udah masuk nih nah teman-teman open dah nah bagus kan jadi tampilannya seperti ini kalau teman-teman tarik aja rapihin teman-teman rapihin satu-satu ya udah udah kalau teman-teman mau hapus juga kolom-kolom apa ya kolom-kolom yang nggak dipakai ya teman-teman hapus aja jadi yang file saya yang tadi yang gini yang berantakan ini ikan dalam bentuk csv ya csv nah dia udah dirapihin jadi selesai kaitnya nah teman-teman mau hapus kayak saya ini nggak perlu ya sehat kata udah enggak kata kuncinya ini keywordnya ini yang tadi saya download dalam bentuk csv udah saya ubah dalam bentuk txl oke mungkin sekian video tutorial bagi saya untuk teman-teman yang saya bagikan saat ini semoga bermanfaat untuk tonton semua dan jangan lupa like dan subscribe channel saya Terima kasih selamat menikmati